Usai dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka melakukan serat terima jabatan dengan Wapres ke-13, Ma'ruf Amin. Acara pisah sambut dilakukan di Istana Wapres Jakarta Pusat. Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia ke-14. Usai dilantik, putra sulung Jokowi Dodo itu kemudian menuju Istana Wapres di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat untuk melakukan serat terima jabatan. Perjalanan, Gibran disambut warga yang ingin menyapanya. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dengan Wakil Presiden yang baru dilantik. Setibanya di Istana Wapres, Gibran menghadiri acara pisah sambut dengan Wapres ke-13, Ma'ruf Amin. Gibran tampak mengenakan baju adat betawi serba hitam didampingi sang istri Selvi Ananda yang mengenakan kebaya oranya. Di momen tersebut, Gibran menerima penyerahan memori jabatan Wapres dari Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Setelahnya dilakukan sesi foto bersama Wapres ke-13 dan Wapres ke-14 bersama pasangan masing-masing. Gibran kemudian melakukan ramah tamah dengan para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.